Assalamualaikum selamat sore kawan-kawan Nah ini kita lagi kasih pakan ayam samu Ini ayam samu Eropa usia 6 bulan up ya Warnanya cantik warna jahli atau baret Nah kawan-kawan untuk pakan ayam samu Kita biasa ya Kita juga sering menggunakan campuran daun pepaya Dan sebenarnya sederhana sekali kawan-kawan Ini ada nasi sisa kemudian pekatul dan daun pepaya ya Ini kita kasihkan untuk ayam-ayam samu Yang mau kita jadikan pacek Jadi biar terbiasa dengan pakan seadanya Karena mengingat untuk biaya pakan ayam sekarang harga terus naik kawan-kawan Jadi alternatifnya itu kita pakai nasi Kawan-kawan bisa juga pakai nasi aking Kemudian pekatul dan daun pepaya atau daun pinahong Nanti bisa juga dicampurkan Nah pada kesempatan sore kali ini Nanti kita juga akan mereview ayam indio gigante ya Kita akan lihat seberapa sih perbedaan antara ayam samu Eropa Dengan ayam indio gigante Nah yang pertama ini adalah ayam samu Maafkan kawan Untuk ayam samu itu dia posturnya besar, bagus, dan tegap Kemudian sayap naik ya Ini untuk ayam samu Dan nanti kawan-kawan bisa amati di face-nya juga berbeda Termasuk di bagian ekornya yang ekor udang Ini ayam samu Nah ini ya sayapnya naik seperti ini kawan-kawan Ini nanti kalau sudah tambah umur tambah bagus ya Nah itu kita pakai perbandingan ya Nanti perbandingan kandang Nanti kita lihat bagaimana Dengan ayam indio gigante yang usianya sama Ini 6 bulan up Dan dengan ayam samu Eropa yang sama usianya 6 bulan up Ya hampir 7 bulan lah kawan-kawan Biar kawan-kawan nanti bisa membedakan dan tahu itu Besar mana sih ayam indio gigante dengan ayam samu Nah untuk ayam samu sendiri memang Kalau sekilas itu lebih bagus dilihat Karena fisiknya yang cakep Sayapnya vertikal naik Kemudian wajahnya juga bagus ya Berbeda dengan ayam indio gigante kawan-kawan ya Nah ini untuk ayam indio gigante Nah untuk ayam indio gigante Sayapnya biasa kawan-kawan Juga untuk ekornya Dia berbeda dengan ayam samu Kalau ayam indio gigante itu lebih agak jendit ya Nah ini Makanya saja tidak perlu melompat Seperti tadi ayam samu ya Dari video ini saja kawan-kawan bisa lihat Bahwa untuk ayam indio gigante Dengan usia yang sama dengan ayam samu baret tadi Itu ukurannya Masih lebih besar ayam indio gigante Jadi kalau untuk secara besar itu masih lebih besar ayam indio gigante Secara tinggi juga masih lebih tinggi ayam indio gigante Hanya saja ini kan nanti masuk ke selera masing-masing Lebih suka samu atau indio gigante Mungkin kalau samu Kalau kawan-kawan sudah tahu Ya selain untuk show Ayam samu juga bisa untuk ayam Ini ya Ayam lainnya Atau digunakan Misalnya untuk Inilah Main-main Nah sementara untuk ayam indio gigante Dengan fisik yang begitu tinggi dan besar Itu Salah satunya Itu ada di kaki ya Ada sedikit masalah Antara kaki ayam indio gigante Apabila dibandingkan dengan ayam samu kakinya Karena ayam samu kakinya Lebih jenderung mantap Mantap dalam artian dia Ini ya Apa Pas dan Tidak Tidak Kepanjangan kaki ya Sehingga Kaki ayam samu Yang sebagai tumpuan badannya Itu Lebih aman Dibandingkan dengan ayam indio gigante Hal ini karena untuk ayam indio gigante sendiri Dengan Ukuran yang begitu besar Sehingga memang Membutuhkan Kaki yang Lebih besar Ya Karena kalau Ini kan tadi Kalau kawan-kawan lihat ini kan Masih lebih besar ayam indio nya Kalau kakinya Kalau ayam indio ini Kakinya sebesar ayam samu Eropa tadi Nah ini akan Menyebabkan Atau akan menimbulkan Gejala Kelumuhan pada ayam indio gigante Itu sendiri Nah sementara Untuk dalam Proses perawatannya Kita juga bedakan Antara ayam samu Dengan ayam indio gigante Kita untuk ayam indio Kita masih Tambahkan untuk asupan Ini pakannya Yaitu dengan Kalek Kawan-kawannya Sementara untuk ayam samu Tidak Karena secara badan Dia sudah proporsional Sementara untuk ayam indio gigante Ini kan ayamnya tinggi Besar dan panjang Kalau misalnya Kakinya itu Sekecil ayam samu tadi Nah itu tadi Akan Mudah sekali Atau bisa menyebabkan Kelumpuhan Sehingga Untuk ayam indio gigante Ini setelah kita Vaksin Kita Umbar Seperti ini Yang kita videokan juga Ini usia 4,5 bulan Ini kita Umbar Los di Halaman Kandang Nah ini Kalau kawan-kawan Amati Kalau dari segi tinggi Usia 4,5 bulan Dengan ayam samu 6 bulan Itu Hampir sama Kawan-kawan Padahal ini usianya Baru 4,5 bulan Sehingga Ayam indio gigante Yang masih remaja ini Nanti bisa Lebih Baik lagi Pertumbuhannya Kakinya lebih mantap Lebih panjang lagi Itu Seiring berjalannya Waktu Dan bagaimana Kita merawat Ayam ini Kedepan Kalau Untuk Masalah Harga ayam samu Dan indio gigante Sebenarnya Relatif sih Tapi rata-rata Masih lebih mahal Ayam indio gigantenya Mengingat Ayam indio gigante Itu Ayam yang Sudah Cukup Lama Datang dari Imporan luar negeri Ayam indio gigante Sekitar 2018 Sementara Untuk ayam samu Rame-ramikan Akhir-akhir ini Jadi Untuk Secara prospek Untuk ayam indio gigante Ini lebih Menjanjikan Ketika ingin Dijadikan Salah satu Peluang Bisnis Ternak Yang Bisa kita Lakukan Disamping Kesibukan kita Dalam Dunia kerja Itu Kawan-kawan Ini usia 4-6 bulan Dan sudah Kita Vaksin NDI Nah dari Video yang Kita paparkan Kawan-kawan Nanti bisa Menilai Bahwa untuk Ayam indio gigante Itu masih Lebih besar Daripada Ayam samu Yang membedakan Hanya di Wajah Kemudian Disayap Dan Fungsinya Kalau Untuk Ayam indio gigante Biasanya Untuk Hias Dan Untuk Ayam Disilangkan Dengan Jenis Lain Sementara Untuk Ayam Samu Rata-rata Dicetak Pure Atau Murni Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Ayam Indio gigante Juga Bisa Dijodokan Dengan Petina Jenis Lain Gitu Kawan-kawan Oke Terima kasih Terima kasih